selamat datang di channel versi bespot channel yang akan membahas berita versi bandung jika kalian suka dengan video ini jangan lupa tekan like, share dan subscribe dukung channel ini agar terus berkembang berita persip terbaru, viral usai video dugaan rasis dibalas klarifikasi kini persip balas konten PSS Sleman, Louis Mila dan Ciro Alpis, famos konten kreatif PSS Sleman dalam unggahan jelang kontra persip kini dibalas klub yang dinakodai Louis Mila sebelum ditumbengkan persip, PSS Sleman menghadang bas persip bandung yang ditumpangi Ciro Alpis DKK dalam video ilustrasi yang diunggah di akun resmi Instagram pemain nomor 10 PSS Sleman meninju bagian depan bas yang dikendarai oleh Louis Mila dan ditumpangi Ciro Alves, David Da Silva serta lainnya sayang, dalam versi asli, anak Asus Seto Nur Diantoro tak mampu mewujudkan ilustrasi yang dibuat oleh tim kreatif Super Elja dalam dunia nyata Louis Mila sebagai driver, serta pemain seperti Ciro Alpis, Victor Iqbonevo, David Da Silva, dan Mark Klopp menjadi penumpangnya dalam video pendek itu, Louis Mila pun meneriakan kata famo selalu membunyikan klakson khas bas, telolet punten Epsoman, jangan menghalangi jalan kami ya mas famo versi, tulisnya dalam unggahan tersebut unggahan dengan balasan konten itu pun dikomentari oleh Instagram resmi PSS Sleman sampai jumpa di pertandingan-pertandingan lainnya, sip, tulisnya sebelum konten berbalas konten, sebelumnya konten klarifikasi PSS Sleman atas peristiwa yang mengakibatkan salah satunya Fere mendapat kartu merah juga mendapat tabalasan dijelaskan dalam video klarifikasi Fere yang melayangkan tangan kebagian wajah Bayu Pradana sebagai respon atas perkataan yang ia terima sebelumnya PS Barito Putera membalas konten klarifikasi atas jugaan tindakan, rasis yang dialamatkan kepada salah satu pemainnya, Bayu Pradana dalam konten klarifikasi PS Barito Putera dijelaskan Bayu Pradana menegaskan tidak melakukan apa tuduhan yang dialamatkan kepadanya berita dua kata-kata Louis Mila usai versi menang dan cetak rekor di Liga 1 pelatih versi Bandung Louis Mila berterima kasih kepada manajemen dan Boboto usai membawa timnya menang dan mengukir rekor di Liga 1 Persib kembali meraih hasil positif di Liga 1 2022-2023 Tim Maung Bandung meraih kemenangan 2-0 saat menjamu PSS Sleman berkat dua gol indah Ciro Alvis di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Minggu, 5-2 Kemenangan itu membuat Louis Mila mengukir rekor di Liga 1 Juru racik formasi asal Spanyol itu menjadi pelatih pertama yang membukukan catatan 14 laga terkalahkan bersama sebuah tim dalam satu musim kompetisi sejak era Liga 1 Louis Mila melampaui catatan mantan pelatih Arema FC Eduardo Almeida yang mampu membukukan catatan 13 laga tanpa kalah di Liga 1 2021-2022 Seusai pertandingan, Louis Mila mengapresiasi manajemen, Boboto, dan juga anak asuhnya Ia senang karena timnya bisa bermain di kandangnya dengan dukungan Boboto Sebagai klub, bermain di kandang sendiri, menurut saya, sangat penting kata pelatih asal Spanyol tersebut usai pertandingan dilansir dari laman resmi Persib Karena koneksi antara pemain, tim dengan Boboto begitu bagus Saya mengucapkan juga terima kasih kepada pemain atas pertandingan yang mereka menangkan terutama performa bagus mereka di babak pertama Hasil positif ini melambungkan Persib kembali ke puncak klasemen Liga 1 2022-2023 Persib naik ke puncak klasemen dengan koleksi 45 poin Kiro Alpis dan kawan-kawan unggul 1 poin atas Persib Jakarta dan PSM Makassar yang berada tepat di bawah mereka hingga pekan ke-22 Berita 3 Persib Bandung di tangan Louis Mila, 14 laga tak kalah, 38 poin, dan puncak klasemen BRI Liga 1 Persib Bandung mengalahkan PSS Sleman pada laga pekan ke-22 BRI Liga 1 2022-2023 Kemenangan atas PSS membuat Mahung Bandung memperpanjang catatan tak pernah kalah mereka menjadi 14 laga beruntun Laga Persib Bandung VSPSS dimainkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu tanggal 5 Februari tahun 2023 petang WIB Sebagai tuan rumah, Persib mengantongi kemenangan dengan skor 2-0 Persib bermain agresif sejak awal laga Pada menit ke-27, Ciro Alvis mencetak gol dari eksekusi perekik Ciro kembali bikin gol pada menit ke-44, kali ini lewat akurasi tendangan Usai menerima umpan Beckham Putra Pada babak ke-2, Persib sebenarnya punya beberapa peluang lain Begitu juga dengan PSS Sleman Namun, hingga laga Usai, tak ada gol lain yang tercipta Yuk simak ulasan lengkapnya di bawah ini ya bola neters Kini, Persib Bandung melewati 14 laga beruntun tanpa kekalahan Persib terakhir kali gagal mendapat poin terjadi pada pekan ke-7 BRI Liga 1 Saat itu, Persib kalah 51 dari PSM Makassar di Stadion Gelora BJ Habibie, Persib, pada 14 laga terakhir, hanya 2 kali gagal menang Artinya, dari 14 laga, Persib mampu mendapatkan 38 poin Selain belum terkalahkan, Persib juga menunjukkan progres yang luar biasa di lini belakang Persib, sebelum Luis Mila datang, jadi salah satu tim dengan lini pertahanan paling buruk di BRI Liga 1 2022-2023 Kini, pertahanan Persib sangat solid Pada 5 laga terakhir, Persib 4 kali nirbobol dan hanya kebobolan 1 kali Catatan impresif itu tentu saja diimbangi dengan lini depannya Sub indo by broth3rmax